Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian seusai merayakan hari jadi Polwan ke-71 memberikan informasi kepada media mengenai situasi Papua saat ini. Kapolri mengeluarkan maklumat kepada Kapolda Papua untuk menerang aksi unjuk rasa yang menurutnya bisa menimbulkan anarkis. Personil TNI Polri tetap siaga di beberapa titik seperti di Monokwari, Jayapura, dan Sorong jika sewaktu-waktu diperlukan. Diharapkan dengan adanya anggota yang bersiaga tersebut akan membuat masyarakat sekitar merasa aman. Selain itu, Kapolda Papua, Pangdam, dan Wakil Gubernur Papua juga terus melakukan dialog dengan pihak Papua dan Paguyuban setempat. Sekarang situasi erotif jauh, lebih kelihatan. Sekarang tahap rekonstruksi. Gubernur Papua, khusus kewakil-wakil Gubernur Papua, Kementinal, bersama Pandab dan Garboda juga banyak melakukan dialog dengan dua belah pihak yang ada di situ. Banyak pihak termasuk Paguyuban dan masyarakat dan masyarakat dan masyarakat Papua yang bersih juga sudah ada banyak dialog. Kemudian, kita akan tetap menggelar pasukan di sana. Sampai dengan situasi aman. Ini yang kita lakukan, kemudian tentu kita akan melakukan penegakan hukum bagi mereka yang menggerakkan kerusuhan. Karena itu tidak boleh terjadi. Anarkis seperti ini ya. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis. Ini tidak bisa kita toleri. Nah, kemudian kita juga dari Papua ke Dibendor Papua juga mulai melakukan rekonstruksi pembersihan. Kemarin juga dari Poli dan TNI juga membantu pembersihan yang bekas-bekas bakaran, pecah, dan lain-lain. Kemudian saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat. Pemak-umat untuk melakukan langan-langan demonstrasi atau tunjuk masa yang potensial anarkis. Pengalaman dari kemarin dan kemarin dan kemarin. Dan di Jayapura, kita niatnya baik memberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang-undang yang kegadakan nyamkai pendapat dan kenyataannya menjadi anarkis. Dari Jakarta, Tim Tingkutan Triberata TV Salam Triberata Sub indo by broth3rmax